Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Dan setelah kita seharian beraktifitas, kembali kita bersama-sama di dalam program Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini. Kita akan awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Sepanjang hari ini. Dan pada malam ini kami akan kembali melanjutkan program pembacaan firmanmu, kiranya Tuhan sertai, supaya kami bisa lebih dalam lagi mengertiakan firmanmu, sehingga kami mampu melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bacaan kita pada malam hari ini adalah siang dan malam bersama dengan Tuhan. Bacaan diambil dari Kitab Masmur Pasal 90, ayat yang pertama sampai dengan Masmur Pasal 92, ayat yang ke-16. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan engkau lah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau lah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin, apabila Tuhan berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu, perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelat, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matanya sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perterduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Masmur nyanyian untuk hari sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan masmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang tinggi, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai berikan. Tetapi kau tinggikan tandukku, seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara saudara mengawali hari saudara? Apa hal pertama yang saudara lakukan saat saudara bangun dari tempat tidur? Minum segelas air putih? Berolahraga? Menikmati sarapan? Membaca berita di media sosial? Atau menyaksikan infotainment di televisi? Bagaimana dengan akhir hari saudara? Apakah hal terakhir yang saudara lakukan di malam hari sebelum saudara tidur? Menghabiskan isi kulkas? Menyikat gigi? Bersantai dengan membaca buku? Mendengarkan radio? Apakah saudara berpikir sejenak mengenai Tuhan dalam rutinitas saudara di pagi maupun di malam hari? Apakah saudara mengambil waktu sejenak di pagi hari untuk berfokus kepada Tuhan? Karena saudara tidak akan pernah tahu apa yang nanti akan terjadi, apa yang akan terjadi sepanjang hari yang akan saudara lewati. Namun pagi hari bukan satu-satunya saat yang penting untuk meluangkan waktu bersama Tuhan. Meluangkan waktu bersama Tuhan di malam hari juga penting. Sebelum saudara tidur, saudara memiliki sebuah kesempatan untuk merenungkan hari yang sudah saudara lalui dan mengingat segala cara Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada saudara. Penulis Masmur 92 meluangkan waktu sejenak baik di pagi hari maupun di malam hari untuk merenungkan segala karya Tuhan. Ia berkata, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Cobalah meluangkan waktu lebih banyak lagi setiap hari untuk mengingat Tuhan. Momen tersebut tidak perlu lama atau resmi. Apabila saudara belum melakukannya, carilah sejenak waktu di pagi hari untuk mempersembahkan sepanjang hari yang akan saudara lalui kepada Tuhan. Cobalah untuk meluangkan waktu di malam hari untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongan yang sudah saudara rasakan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur firmanmu pada malam hari ini melalui pemasmur mengingatkan kami agar kami memiliki waktu bersama dengan Tuhan di pagi hari maupun di malam hari. Di pagi hari kami menyerahkan segala kegiatan kami kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Dan di malam hari kami melihat mengingat segala pertolongan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga di sepanjang perjalanan kehidupan kami, kami dapat dengan jelas melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sehingga hidup kami pun dapat dipenuhi dengan ungkapan syukur, mengucap syukur atas segala berkat penyertaan Tuhan. Mampukan kami ya Bapak untuk selalu memiliki waktu, baik di pagi hari maupun di malam hari, untuk melihat, mengenang, mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan jangan lupakan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.